Ya teman-teman balik lagi di channel saya di Tipperplane Nah sekarang waktunya saya mau memasang softbacker Kemarin yang saya unboxing Videonya ada di deskripsi atau nanti saya sertakan di kolom komentar Dan ini saya beli softbacker Rideit GP yang jipe streetline Ini non tatung dan bakal saya pasang di motor jupiter setan saya Ini udah ada di depan saya Dan kalau yang bertanya ukurannya berapa Ini ukuran 280 alias ukuran standarnya tentu saja Jadi biar lebih nyaman Nah untuk detail yang lain silahkan teman-teman cek aja di video unboxingnya yang ada di deskripsi Nah ini kan untuk motornya ini udah siap ya Aku nanti pengennya itu dari bodi sampingnya aja sih yang disukur sedikit gitu Jadi gak perlu mengungkar sampai depan Biar kita bisa mengakses baut yang ada disini untuk melepas softbackernya Yang penting ini sih Jadi mungkin nanti saya renggangkan di bagian bodi sampingnya yang bagian belakang Kanan dan kiri tentu saja Seperti itu Dan untuk melepasnya sih Nanti ini bagian sini penyambungnya itu dilepas Lalu bagian ini Yang di bawah stop lamp kanan kiri Oke langsung aja kita coba pungkar Nah ini kan tadi udah kepungkar Karena pungkarnya sih cukup segini aja Yang penting ini kan kelihatan nih Bisa buat mengakses bautnya Lalu yang sebelah kiri juga sama Kayak gini Tuh Yang dilepas ya tadi di sebelah sini lagi Sama baut yang sebelah sini Terus ini nih Ini udah cukup sih tinggal di Tarik dikit kesini Aman kok gak bakal patah Kalau bodi motornya sama aman Gak bakal patah dan gak sering Punya bodi bodi motor Nah ini Lalu kita coba lepas Sekian Bautnya Ini dulu Masang Punya YSS ini juga Pasang Sendiri Dan ini udah Kayaknya udah 6 Dari 2018 Berarti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Sekitar 6 tahunan ya Ini Stoppaker menemani perjalanan saya Gak botol gitu Tapi ya memang udah Kurang nyaman Supaya diservisin juga Masih bisa sih Oke Begini ya Lepas Lalu yang bawah ini Ukuran bautnya itu Ukuran 12 Kita lepas 1 dolajan Lalu kita pasang Nanti Tinggal yang Sisa sebelahnya Ini kan Sockbackernya yang lama udah kelepas Di motor ya Ini punya YSS DTK 4G Dan ini untuk yang bakal kita ganti Itu ini udah saya siapkan kan Nah ini Cuman ini Nanti Kuningan yang ada di Bawaan Sockbackrite itu Ikut dipasang Jadi Ini gak pake Ada karetnya Kayak punya YSS Post-post hanya nih Tuh Ini kan yang punya YSS ini Pake karet ini bisa dilepas Sebenernya Lepas semua Kalau memang Gak muat nih Nah biar Untuk Ukurannya lebih pas Ini Kuningannya itu Dipasang aja disini Ini agak Gendor dikit sih Tapi gak apa-apa Nanti kan dimasukin Biar ukurannya pas Sesuai kayak Punya YSS ini Karena ini udah pas Ya memang kualitasnya beda sih Ini YSS jelas lebih Bagus Ini kalau disini Gak ada karetnya Jadi Ukurannya cuman Ini Ini Segede ini Atau dipasang ini Biar nambah Ketebalan Maksudnya Mampar kecil Diameter lubang Sekitar 2mm Kayak gitu sih Kalau bagian bawah Sih Sama sih Harusnya Gak terlalu beda jauh Yang penting kan Baut dan Untuk Motornya Itu Masuk Oke lanjut Coba kita pasang Oke Langsung Kita pasang aja Dari bagian bawah Terlebih dahulu ya Tinggal dimasukin aja sih Yang bawah Oke ini kan udah masuk Jadi ini Bautnya dimasukin Dan kita kencangkan dulu ya Bagian bawah Ini pake Baut 12 Nah ini udah Masuk bagian bawahnya Ini belum di ngencangin Kanan giri Tinggal posisi yang atas Nah Ngomong-ngomong Biasanya Kalau bagian atas itu Agak sedikit Dipenggang Karena memang Bagian bos-bosan ini Ternyata ini ada Bos-bosannya ya Pake Macam kayak Besi Tuh Seperti yang kalian lihat Sebenernya bisa dipasang Tuh Nanti harus gini Dipenggang dikit Atau ini Dikerinda Lebih tipis lagi Tapi Ini dipenggang Sebenernya gak apa-apa Dan juga Kuningannya itu Jangan lupa dipasang Nah temen-temen Ini udah Kepasang Sockbacker Side EGP Streetline-nya nih Kita pasang ya kan Ini udah dikencangin Atas dan bawah Karena yang perlu Kalian perhatikan itu Bagian atas Itu Agak sedikit Dipenggang Dan yang bawah juga Sedikit dipenggang Ini dipenggang aja Gak apa-apa Aman kok Yang sebelah ini juga sama Nih Ambilannya kayak gini ya Kalau udah kepasang Lanjut kita Pasang Bagian Bodinya Nah Belum itu Kalau temen-temen Pengen ngerubah Telannya Mungkin Terlalu keras Itu Ini diputar Tapi Ini kan ada Kunci L ya Nah ini Dikendorin terlebih dahulu Lalu ini Ulirnya Diputar Karena ini Bukan yang tipe Klik Untuk reloadnya Hanya untuk Dibon Ya maklum Namanya juga Sockbacker murah Jadi ini Kalau temen-temen Pengen Enggak di setelan Mungkin lebih keras Atau bahkan Lebih lembut Ini ya Diputar Aja Kayak gitu Ini Dikendorin dulu ya Yang pasti Kunci L nya Kalau sudah Dikencangin lagi Untuk Pemasangan Sockbacker nya itu Kayak gitu aja sih Gak terlalu Gak terlalu ada Yang perlu penyesuaian Dan ini Motor Itu setelah Dipasang Sockbacker Memang Langsung Saya bawa Ke arah Daerah Banjarnegara Dari tempat Saya yang ada Di Siderja Di Jelacap Dan ini Saya sudah Memakai Sockbacker ini Selama Satu minggu lebih Yang saya Rasakan itu Apalagi Lagi awal Saya pakai Yang ke arah Banjarnegara itu Yang saya Rasakan Setelan Dari Red it Itu Yang dari Bawaan Terlalu Empuk Alias Terlalu Soft Jadi Setelan Preload nya Yang berbentuk Ulir Yang ada Di bagian Atas Sockbacker Itu Saya Atur lagi Di adjust Intinya Apa ya Di bagian Pair nya Itu Dirapetin Kalau gak salah Kemarin Motor nya Itu Seberlawanan Arah Jarum jam Pokoknya Pair nya Itu Dibikin Lebih Rapet Biar Sedikit Lebih Keras Karena Kemarin Pas lagi Arah Ke Banjarnegara Itu Motor saya Dibikin Untuk Berbonsengan Dengan Teman saya Yang Berbopet 50 kg Dan saya Itu Ada Di 56 kg Yang saya Setel Itu Dikerasin Dikit Dan Hasilnya Lebih Enak Empuk Dan Lebih Nyaman Tapi Entah Gimana Yang saya Rasakan Ini Setelah Satu Minggu Pemakaian Di Setelan Yang Saat Ini Kok Kerasa Sedikit Lebih Ngeras Tapi Sedikit Aja Atau Memang Ini Hanya Perasaan Saya Aja Tapi Kalau Kalau Agak Keras Sebenarnya Bisa Diatur Lagi Ke Setelan Yang Lebih Soft Karena Ini Pakai Setelan Berbentuk Ulir Jadi Teman Teman Kalau Mau Ngerubah Setelannya Itu Ulirnya Wajib Kanan Kirinya Itu Dibikin Agak Pas Di Jumlah Ulirnya Dan Kalau Teman Tanya Ini Setelan Ribonya Itu Benar Berfungsi Jadi Tidak Hanya Gimik Ataupun Hiasan Semata Karena Memang Kalau Diatur Ke Arah Yang Paling Soft Itu Memang Preload Ribonya Lebih Lambat Memang Dipikin Ke Setelan Yang Fast Alias Yang Paling Cepet Kalau Berarti Muternya Itu Ke Arah Kiri Searah Jarum Jam Gitu Biar Lebih Cepet Itu Memang Setelan Preload Ribonya Lebih Cepet Hanya Saja Yang Saya Rasakan Untuk Setelan Ribonya Itu Tidak Sesensitif Seperti Merak KTC Racing Yang Tabung Yang 1 Juta Lebih Itu Jadi Meskipun Ini Ada 25 Klik Jadi Dari Yang Paling Cepet Yang Paling Lampat Itu Tidak Signifikan Seperti Merak Merak Lain Yang Punya KTC Racing Ataupun Reddit CP Tapi Yang Pakai Tabung Ya Memang Karena Yang Saya Maklumi Karena Ini Shopback Itu Murah Di bawah 800 ribu Tapi Sudah Dapat Setelan Ribonya Karena Kalau Merk Lain Kayak Punya YSS Itu Tidak Gak Gak Bakal Dapat Di Harga Segituan Dan Untuk Sekitar 9 Menurut Saya Cakep Banget Di Motor Saya Karena Itu Saya Beli Yang Warna Hitam Dengan Shockbacker Yang Warna Emas Dan Bottom Itu Sebagian Stella Nuribonya Itu Berwarna Orang Jadi Lebih Bagus Aja Itu Lebih Cakep Apalagi Kalau Motor Kalian Itu Warnanya Hitam Dengan Pelek Warna Silver Thomas Kayaknya Masuk Banget Karena Ini Yang Namanya Shockbacker Itu Belum Tahu Secara Kelawetannya Jadi Mungkin Di 6 Bulan Yang Datang Ataupun Satu Tahun Saya Review Ulang Untuk Shockbacker Ini Apakah Masih Nyaman Atau Nggak Untuk Saat Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Itu Memang Lumayan Worth Ketimbang Kalian Beli KTC Razer Pro Itu Yang Speknya Mirip Tapi Harganya Sedikit Lebih Mahal Kalau Nggak Sela Karena Stoknya Memang Lagi Digoreng Kalau Nggak Serah Jadi Sekian Video Dari Saya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Comment Di bawah Sekian Dan Terima Kasih